Oke teman-teman kembali lagi di channel saya Kali ini kita akan Mengetes atau mereview Toda Ini ya H4 MT-STAR Yang dijual di toko saya H4 MT-STAR Ini Sudah merek ya Ini Yang dua sisi ya teman-teman Jadi atas bawah Nyalanya itu atas bawah ya teman-teman Ketika lampu jauh dia hanya Ketika lampu dekat dia hanya Satu sisi ketika lampu jauh Dia dua sisi ya teman-teman Disini dia sudah Bisa menggunakan arus AC Maupun DC ya teman-teman Untuk warna Dia hanya tersedia warna Sinar putih Gak ada pilihan warna lain Dia sinarnya hanya putih Disini gak ada tertulis Wattnya berapa watt Kita akan tes saja Watt aslinya ini Berapa watt kira-kira teman-teman Kita akan buka dulu Oke Ini adalah penampakan lednya Seperti ini Tapi ini bukan penampakan hantu ya teman-teman Ini hanya penampakan lednya Ini satu sisinya Ini sisi satunya lagi ya teman-teman Jadi lampu led ini dia hadapnya atas bawah Seperti ini ya Nanti kita akan perlihatin Kita akan tes di batuknya Oke H4 Contoh H4 Dia soketnya seperti ini ya teman-teman Jadi jika Teman-teman Motornya Menggunakan lampu Tipe soket ini Berarti bisa pakai ya Jadi teman-teman Tinggal buka aja Untuk pastiinnya Lihat Posisiin lampunya Seperti ini Di bawah sini ada Tiga kaki Ya Untuk disininya Lampunya juga ada tiga kaki Ya Ini namanya H4 Jika yang model begini ya teman-teman Jadi Jika lampu teman-teman Yang modelnya seperti ini Berarti dia bisa Menggunakan lampu ini ya teman-teman Kita akan Tes saja langsung Ini wattnya berapa watt Untuk lampu ini Pemasangannya itu PNP ya teman-teman Tinggal pasang saja Kita akan tulis dulu Voltasenya Ampere dekat Ampere jauh Jadi nanti Kita tinggal Kaliin aja Dengan amperenya Dengan voltase Itu kali gitu ya Oke Kita tulis dulu Ampere nya 12 ampere Kita akan Jepitin Disini Ini adalah Posisi Lampu jauh ya Nyala dua belah Kita akan Tunggu dulu Sampai dia Kayak stabil gitu ya teman-teman Oke Lampu jauh nya 0 0,472 0,472 Terus sudah stabil Kita akan test Lampu dekatnya Nah lampu dekatnya ini Dia hanya Satu sisi Seperti ini ya 0,492 0,492 0,492 Disini kelihatan Untuk lampu dekatnya ini Watt nya ini lebih besar ya teman-teman Watt nya lebih besar untuk lampu dekatnya Tapi Sinarnya itu Lebih kecil Dibanding lampu jauh Ketika lampu jauh Dinyalain Dia lebih lebar Cuman Watt nya ini Lebih kecil ya Untuk lampu jauh nya ya teman-teman Mungkin karena dia terbagi Menjadi dua lampu ya Dua sisi ya Begitu ya Jadi ketika lampu jauh nya Dinyalain Dia akan Lebih kecil Watt nya gitu ya teman-teman Mungkin seperti itu Untuk lebih jelasnya Saya kurang tahu Itu hanya Perkiraan saya saja gitu ya Oke Kita akan hitung saja Berapa Watt Disini 12V x 0.495 Nah Ini kelihatan 5 Watt lebih ya 5 Watt 0.495 12V x 0.495 Nah Terlihat disini Watt nya lebih kecil Untuk Lampu jauh nya Disini 5 Watt 6 6 Ya teman-teman Kita tulis 6 6 aja Biar Tidak Keder ya Oke Disini terlihat Ini lampu dekatnya 5 Watt Lebih Lampu jauh nya Ini 5 Watt Lebih juga Cuman perbedaan Angkanya itu Tidak banyak ya teman-teman Kita akan Test saja Di jalan Seperti apa Sina yang dihasilkan Kita akan Lihat Langsung ya teman-teman Untuk perbedaan Lampu dekat Sama lampu jauh nya Seperti apa Oke Kita akan ke jalan langsung Untuk mengetes Lampunya Sebelum saya tes Saya akan tunjukin Cara pasangnya Ini dia pasangnya Ini PNP ya Tinggal dipasang aja Disini Disini udah ada Kaki-kakinya Di batok ini Satu Dua Tiga ya Nah Kita tinggal Posisiin aja Seperti ini Sudah pas langsung Dia Seperti ini Ini sudah pas Tinggal kita Colokin aja Soketnya Teman-teman Nah Seperti ini Ini yang disebut PNP ya Biasanya ya Atau Tinggal pasang aja Jadi sudah langsung Nyala Seperti yang saya bilang Tadi Sinar yang di Posisi lednya itu Dia atas bawah ya Ketika Lampu Dekat aja Dia hanya Nyala Satu sisi Ketika Lampu jauh Dia nyala Dua sisi ya Teman-teman Oke Seperti itu Kita akan Langsung tes aja Di jalan ya Kita akan Skip dulu Video ini Oke Teman-teman Kita sudah Sampai di jalan Ini adalah Lampu H4 nya Yang dua sisi Kita Langsung Saja Nyalain Untuk Lampunya Lampu dekat dulu Kita nyalain Nah Seperti ini ya Untuk lampu dekatnya Teman-teman Yang saya bilang tadi Dia lebih Kecil gitu Tapi Ketika Lampu Jauhnya Dijalain Dia akan Jadi Tinggi gitu ya Lebih jauh gitu ya Ini contohnya Untuk lampu Dekatnya ya Seperti ini Kita coba Nyalain Lampu jauhnya Nah Itu tambahannya Matiin dulu Coba Nyalain lagi Nah seperti itu Kita akan Coba Jarak Sorotnya Kita turunin Matiin dulu Nah Seperti itu Tambahnya Itu tambahnya Di atas gitu Satu baris gitu ya Jadi Dia lebih Lebar gitu ya Teman-teman Seperti ini Oke Untuk Link Pembelian Nanti Ada di Deskripsi Video ini ya Itu ada linknya Nanti bisa di order Saja Jika masih tersedia Untuk video ini Sekian saja Dan terima kasih Dan terima kasih selamat menikmati